Salam sehat 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 Ada kartu indonesia pintar itu ada kartu ada uangnya Ada kartu ada uangnya, kami distribusikan ke masyarakat Artinya membantu masyarakat yang tidak bisa menjadi bisa Yang tidak bisa sekolah menjadi bisa sekolah Yang tidak bisa beli pekehan menjadi bisa beli pekehan Yang tidak bisa beli sepatu menjadi bisa beli sepatu Agar masyarakat ini didorong, agar tidak ada alasan Saya bilang anak-anak ini tidak bisa sekolah karena ekonomi deman dan sebagainya Nah itu kita layani sekemampuan kami Kita layani di area yang bisa dicantau Sebagai manusia saya tidak mungkin menjangkau sejauh mungkin lagi Apa yang ada saya tidak dapat Maka kami menyanyainya di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang Arah Desmar Dan ada kebiasa pada dunia Bahwa lembaga anak dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendapatkan izin dari pemerintah Bapak Ipah dari Univers Pendidikan Di tahun 2015 untuk Langsung diperintah langsung oleh Bapak Sekdar Bahwa gerakan lembaga ini sangat positif Sehingga harus bergandengan tangan dengan pemerintah peluangan Agar ada program-program memperdayakan masyarakat di peluangan Yang bisa-bisa berkolaborasi dan bergandengan tangan Untuk mendorong masyarakat Untuk bisa memperdayakan masyarakat Hal yang sama saya sudah sampaikan di beberapa peluangan Semua peluangan menyanyi Sangat positif Bahwa di Naimata ini ada satu yang saya ada Banyak sekali yang kami dayang Satu yang saya ingin menjadi contoh Mungkin Bapak Oman sudah dengar-dengar namanya Terus pulang dari sana Orangnya semangat untuk bekerja Tapi gas tidak ada Saya bilang Bagi Tuhan tidak ada mustahil Setelah kita memperlukan Sepanjang kita berdiri Sesama Tidak ada mustahil Sepanjang niat baik kita Tuhan pasti akan memperlukan Dan di 2010 Saya melayani Beliau Pulang BKW Saya tanya Ijasa apa yang ada Saya tidak mempercayai Untuk mulai paket A Setelah paket A Setelah selesai paket B Sampai paket C Artinya beliau sudah Beliau tidak ada di perkembangan orang-orang bangsa Dan pendidikan itu kurang lebih 8 tahun 8 tahun buat A Dan sambil Sekolah Sambil di ekorpori Apa namanya Di hotel Cucu pergian Karena saya tahu persis 8 tahun bersama saya Jadi tidak keringnya Saya sangat tahu persis Ketika dia cuci Si pekian di hotel Balik Bahwa koper Di koper yang besar Saya bilang koper Tahun di luar baru masuk pelajar Saya Bagi menggunakan kekuasaan Sebagai guru Saya Harakan seperti itu Harus disiplin Belajar sambil bekarnya boleh kopernya taruh di luar Dan kemudian Semua nanti Sebentar tidak Tidak Bagaimana Itu dikonegap Yang penting masuk pelajar Proses demi proses Ambil 8 tahun Terus Teras ada Sari kiasat SD SMP SMA Tuntas Habis itu Tahun 2018 Dia berpikir Kuliah di Bali Jadi Kunda Kunda Eh Udayana Kuliah di Udayana Semua proses Termasuk Biarpun Yang mau maju Proposanku Di konsultan Sekarang Di 2021 WISUDA 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 itu Dia pilihkan surat tentang WISUDA WDUDA Saya harus hadir di WISUDA Saya bilang Kehadiran saya Dengan mengatakan Doa sadaya Hadir nantar ini Anda WISUDA Setelah WISUDA Sekarang menjadi pembaca Artinya KPN Harapan bangsa ini hadir Memanusiakan manusia Khususnya dalam Cerita yang tadi Setengah cerita tadi Menanamkan Mungkinan Di kelurahan Memang Harusnya Si Elisabeth ini Harusnya Menjadi seorang Keburumat tangga Dan mungkin Menjadi penampuran Di kelurahan ini Tetapi Dengan hadirnya BKPN ini Sekarang Mau sedikit bercerita Ada 2 tahun lalu Ya kembali itu Saya bertanya Biar tidak Tunjukkan saya Lalu Belum keceritaan Dalam ruangan saya Dia bilang Saya sudah Beli mobil Pak Saya sekarang Sudah Beli mobil Sudah Beli tanah Di Bali Dan sebagainya Saya sampai Meleteskan air mata Saya bilang Tuhan Inikah Yang Tuhan Maksud Mendorong saya Harus Apa namanya Mendirikan lembaga ini Artinya Saya merasa bangga Yang luar biasa Dengan rasa Kekedulian yang pernah saya Tanahkan Membuahkan hasil Yang luar biasa Singkat cerita Kehadiran kami Hari ini berdua Bapak TOW Bapak TOW Bapak TOW Kekedulian kami Di sini adalah Ini menjadi rutinitas Agungan bagi Bapak TOW Bapak TOW Bapak TOW Bapak TOW Kami sangat amat Keduli dengan Pendidikan masyarakat Kami sangat amat Di lembaga pegangan Mereka bangsa Ada sejumlah program pendidikan Bicara dalam konteks pendidikan Yang kita biasa kenal itu Orang pendidikan masyarakat SD saja SMP SMA yang lain urus Atau burung tinggi yang lain Kalau di PKB Mengharapkan wangsa itu Komplin Bisa mulai dari PAU dari situ Sampai dengan Menciptakan kerja di situ Bisa Semuanya di satu tempat Bisa semua di situ Di tahun lalu Kami melakukan Pendidikan buat pelatihan Dari alumni-alumni itu Bahkan ada lulusan lulusan Semuanya yang kami rekrut Kami latihan mereka Mendidik mereka Lalu Mereka Didorong Menciptakan Lapan kerja sendiri Itulah PKB Mbak 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 Dan kehadiran kami Ada di sini Mama Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Ketua Kehadiran kami di sini Kami membawa informasi Bagi masyarakat Di menyusung Hari Pendidikan Nasional PKBM ini Setiap tahun Hadir dalam Hari Pendidikan Nasional Hari Pulang Tahun PKBM Itu juga Hari Keperbikaan PKBM selalu Ambil Mereka Dan pemerintah Untuk Membawa program-program Strategis Yang bisa Membantu Menurutkan Beban masyarakat Kehadiran kami Hari ini Membawa program Yang namanya Pendidikan gratis Bukan pendaftaran gratis Kalau pendaftaran gratis Biaya Pendaftaran yang gratis Kami bawa pendidikan gratis Jadi di sekolah dari kelas 1 sampai kelas akhir itu dibebaskan biaya Gratis Dengan persyaratan Sedikit saya menyampaikan beberapa persyaratan Salah satu persyaratan yang punya gila yang paling penting adalah Surat Keterangan Lurah Sudah pasti Keterangan Lurah Pasti Hantar para pendaftaran Itu diperhatikan Nah ketika dia bawa surat itu Kami belaskan biaya Biayanya harusnya dia bayar 2 jutaan 1 jutaan Dan sekian Sesuai dengan jenjang yang ada Dia tidak perlupa Dia tidak perlupa Yang penting anak kita ini sekolah Saya yang dulu bicara disini 1 ketika Tidak mungkin sebagai manusia tidak mungkin kekal 1 ketika kita punya masa waktinya telah selesai Masa hidupnya telah selesai Siapa yang bergantinya kita Siapa yang akan bercerita tentang yang namanya Pak Petrus Alung Yang namanya ibu kecua, perkaka, yang namanya bapak nula Siapa yang mau bercerita kalau mereka tidak dapat kesempatan Maka berilah mereka kesempatan Jangan lancur sulit mereka dengar Biaya-biaya yang mahal Lalu mereka tidak bisa sekolah Kalau tidak bisa sekolah Konsepensinya apa Pak Petrus Alung Sudah pasti kesehatan yang tidak bisa Siapa yang bilang manusia hidup ini Dia tidak akan mengalami tekanan kesehatan Siapa bilang Dia mau makan enak bagaimanapun Pasti satu titik Tentu dia sakit Nah kalau di hidup kita hidup di era ini Kalau anak-anak tidak bisa sekolah Sudah pasti pengetahuan tentang Bagaimana merawat kesehatan yang baik Itu pasti dia diletak Sudah pasti dia diletak Setiap atau tidak pasti dia belajar Tapi pengetahuan tentang merawat kesehatan Pasti dia diletak Apalagi pengetahuan tentang Membentuk kedua apa yang baik Sudah pasti dia diletak Maka kunci paling utamanya Bukan masalah ekonomi Bukan masalah atau pekerjaan Tapi bagaimana kita menanamkan ilmu dan pengetahuan itu Kepada masyarakat, kepada anak-anak kita Generasi-generasi kita Kita yang ada dalam ruangan yang satu ke tinggi Kita semua sudah tidak ada lagi Generasi yang akan mengganti ini Perlu kita pelangi Persiapkan mereka Nah sementara kalau kita terapkan Biaya yang menjaga mereka Tidak bisa sekolah Tidak bisa beli buku Tidak bisa Apa namanya Bayar tuan sekolah dan sebagainya Mereka hanya bisa jadi pemburu Mereka hanya bisa hanya Main game Hanya kejar main bola Dan sebagainya Risikonya satu ketika datang Dan kita kaya-aya Pengimpin dari luar yang akan datang Pengimpin dari luar yang akan datang Mereka akan menjadi bagunya Pengimpin dari luar Maka kami berbicara dengan pemerintah Yang paling kita prioritaskan adalah Akses pendidikan kepada kita PKB harapan bangsa itu hadir tidak menunggu Kesertaan datang di sekolah berbahaya Setiap hari ini saya punya tim ada Kami punya program yang salah satunya Yang bilang namanya omus puluh Kami hadir anak-anak cacat yang tidak bisa ke sekolah Karena saya kirimkan guru dan apelahs Belajar di rumah Itulah saya Saya kirimkan tenaga-tenaga program Kalau cacat tidak bisa jalan Tunggu di rumah saya kirim guru ke rumah Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak Kalau dia tidak akan menikmati pendidikan di gedung Yang disiapkan oleh pemerintah oleh pihak swasta Saya kirimkan guru untuk mengajak dirimu Dan itu berlaku di kota Kupang Saya lakukan Mungkin kota Kupang itu hal yang saya lakukan asik Tapi saya sudah lakukan Sudah hampir di mata anak misalnya Teman-teman guru-guru adalah dunia saya Saya kirimkan guru Ada anak-anak autis Ada anak-anak cacat di rumah Ada anak-anak kelainan jiwa Mereka tidak bisa ditolak dari sekolah Saya bilang Kasih duduk di rumah Saya kirimkan guru datang layan Itu masalah program homeschooling Kami layan diri Ada paut Ada TK Ada paut homeschooling juga ada Selain anak-anak yang bergerak berbunuh Ada juga orang tuanya sibuk sekali Sibuk sekali Bapanya kerja jangan menang jalan Mamanya kerja jangan menang jalan Sekarang Bapak-Bapak Nur bilang Semua ASN harus masuk jam 5.30 Bagaimana dengan urusan anak-anak? Sudah pasti kami sudah mulai rasa Kalau saya demikian dulu Maka kita tawarkan Anak-anak yang tidak diurus Mari kami yang urus Biar kami layarin secara muskuling Sekarang mau urus anak Atau kau mau masuk jam 5.30 Kalau tidak masuk jam 5.30 Apakah tidak mendapatkan sanksi? Sudah pasti sanksi dari pemerintah Maka lembaga ini hadir Salah satu Kalau ada di kata pemerintah provinsi Menarakan antara itu Maka anak-anak yang tidak layan Pasti kami layar Pasti kami layar Jadi ada program homeschooling PAU Homeschooling SD Homeschooling SMP Homeschooling SMA Ada juga pendidikan Paket A Paket B Paket C Paket Kursus dan pelatihan Semua ada di PKB Kami sudah Sistem kami itu Menyatui dengan pemerintah pendidikan Dan ada di seluruh perbuatan Lurusan-lurusan dari situ Akses ke institusi Karena dia sudah data Disitu data sudah pasti data Penelitian oleh siswa Usia yang cukup Data belakang orang tua Yang memenuhi siswa Anggota keluarga banyak Ekonomi Kategori ekonomi rentan Rentan miskin Maaf Rentan miskin Atau ancaman putus sekolah Kita usul menjadi penerima Beasiswa Program ini Nah Dari data kami itu Akan ditarik Masuk ke perguruan tinggi Ketika demo kuliah Di sana Di sana Sistem sudah tahu Oh data riwayat pendidikan sebelumnya Ada penerima bahagian siswa Masuklah Desisnya Ke perguruan tinggi Di krisius Desisnya Setiap tahun Nah 8-16 juta Anggota Berikan kepada Ke perguruan tinggi Kepada Anak-anak Jadi kami Menjelenggarakan pendidikan Ibarat Gayung Norsandu Kita orang timur Yang begitu Gayung Norsandu Karena anak bangsa Ini milik kita Jangan hari ini Kita menjadi PNS Bisa makan Kita tidak penuhi Menurut sesama Itu Di Kitab suci Kita juga bilang Ajaran manat pun Dilarang Boleh manajemen Boleh manajemen Manajemen Di Sistem Di Institusi Boleh Tapi ada Kehidupan 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 Sehingga Saya hadir Disini Denen tim Terima kasih Bapak Lura Kami memberikan Kehidupan Agar Anak-anak Yang Tidak bisa Akses pendidikan Karena kendala Bapak Lura